Baik, perkenalkan nama saya Maria Rosari Senoen, NIMS 1803-03-0001, kelas Sosiologi A, semester 6. Kali ini saya akan mereview buku ke-13 mengenai hukum dan geografis evolusi kota diplomasi. Di sini menurut pendapat saya, diplomasi kota modern itu adalah hasil dari tren evolusi ganda dalam hubungan internasional dan manajemen kota. Jadi antara kota diplomasi itu tidak bisa dipisahkan dari daerah-daerah tertentu karena dia daerah atau geografisnya berada di kota. Evolusi diplomasi klasik ya, di sini yang perlu kita bahas itu mengenai diplomasi kota modern seperti tren evolusi ganda dalam hubungan internasional dan manajemen kota. Bahkan jika kota lembaga di internasional itu, hubungan dengan dunia politik telah meningkat. Apa itu diplomasi? Kata diplomasi diyakini berasal dari kata Yunani yang berarti melipat. Menurut SL Rui sendiri, diplomasi melupakan seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain. Ya, itu menurut SL Rui. Yang sejarah diplomasi klasik, kita lihat sedikit mengenai Nicholson menyatakan bahwa asal mulai diplomasi ikut terkubur di kegelapan zaman yang mendahului fajar sejarah literatur-literatur kuno yang masih ada menggambarkan bahwa Melaikat sebagai pembawa wahyu antara surga dan bumi mereka digambarkan sebagai diplomat pertama. Itu menurut sejarah diplomasi klasik modern yang kita ketahui atau yang kita pelajari. Fedy, kita menjumpai referensi berbagai tipe utusan seperti Duta Prahita Palgala Suta Duta disebut sejak Masa Ragueda dan sesudahnya. Istilah Prahita digunakan pertama kali di kitab Yujur Weda yang berikut itu Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.